What's up guys, kali ini gue lagi ada di tol Jagorawi dan tadi adalah gerbang tol Ciawi ya barusan dan gue sekarang lagi otw untuk mencoba tol yang baru saja dibuka yaitu namanya tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Kakumi Nah, untuk di musim lebaran ini, lebaran 2018, kan sepertinya banyak orang mudik dan tol ini baru dibuka secara fungsional sekitar 2 hari yang lalu sekarang itu hari Minggu tanggal 10, 10 Juni dan tol itu dibuka sekitar tanggal 8 ya, hari Jumat dan untuk tol ini sebetulnya sudah 75% rampung ya, cuma untuk yang dibuka itu baru sampai daerah Cigombong jadi belum terlalu jauh, masih sekitar hanya 15 km dan katanya tol ini tuh bisa memangkas waktu lumayan banyak ya jadi lumayan signifikan dibandingkan kalau misalnya kita lewat jalur biasa lewat Lido dan segala macemnya jadi dia ini lumayan mempersingkat waktu lah dan ini sekarang ada pecahan ya, pecahan dari tol yang mau keluar ke arah Ciawi dan mau ke arah tol Bocimi ini ada pelangnya tuh, tol fungsional, alternatif, Lido, Cigombong, Cia Bocimi nah ini dia pelangnya, nah udah sekarang kita dah di tol Bocimi yang baru saja dibuka dan langsung kita disambut dengan tarmac, bukan tarmac, beton seperti tipikal jalan tol luar kota ya, jadi jarang di asfal mungkin cuma kayak di sambungan-sambungan kayak di jembatan, itu baru di asfal tapi untuk yang pertama nih ya, bagian pertama ini dia masih beton dan belum ada lampu penerangan sama sekali walaupun di malam hari dia juga dibuka, ini ada cuplikannya nah ini kita bisa lihat ya, dia itu emang belum ada lampu ya, jadi masih belum rampung ya, sesuai namanya jalan tol fungsional ini aja masih gratis dan ini walaupun malam hari tetap dibuka ya, jadi amazing, nah ini mumpung di depan nggak ada mobil, jadi kita bisa jalan high beam karena tempat ini bener-bener gelap loh, dan walaupun ini sebetulnya tol fungsional ini sebetulnya boleh dikategorikan sebagai tol yang baru buka, jadi bukan tol yang cuma dipakai sementara ya ini tuh bener-bener bisa dipakai kenceng, walaupun speed limit yang dianjurkan itu cuma 40 km per jam tapi gua sekarang ngaji 80 km per jam, gitu dua kalinya speed limit itu masih aman-aman aja dan banyak kok yang gua lagi 100, masih banyak yang ngebut juga, jadi at least untuk medannya dia bagusnya sebetulnya ada tempat peristirahatan sebentar, nanti kita akan mampir, kita 4 km lagi dan karena ini baru satu arah, jadi tempat peristirahatannya itu ada di jalur yang sebelah kanan itu arah ke Jakarta yang belum dipakai, skemanya ada gini, ini tol cuma dibuka satu arah sampai kira-kira kalau baca berita itu H plus 2, itu nanti akan dibuka kebalikannya jadi sekarang sampai H plus 1, lebaran H pertama, itu dibuka ke arah Sukabumi nanti pas lebaran kedua, H plus 2, itu akan dibuka ke arah balik sampai H plus 7 jadi setelah musim mutiknya berakhir, nanti dia akan ditutup kembali untuk melanjutkan pembangunan nah ini dia yang gua bilang, ini ada rest area yang berada di sebelah kanan, nanti akan ada pelangnya tuh ya parking bay dan toilet juga, langsung kita mampir aja selamat datang di parking bay, oke nah ini kayak tempat peristirahatan sementara lah ya ini ada musola wanita, dan ada musola pria ya musola pria ya, musola pria ya 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 udahlah oke, yuk kita parkir dulu nah seperti yang bisa dilihat, ini adalah jalur yang arah berlawanan ya ini yang ke arah Jakarta, sana ke arah Sukabumi jadi yang arah Jakartanya digunakan sebagai rest area, tempat peristirahat Sumatera dan harus laluin masnya juga masih lengang ya ini di hari Minggu ini jadi itu, kayak cuma beberapa mobil doang yang lewat, masih sepi banget belum ada macetan lah dan mudah-mudahan ini juga jangan macet ya ini juga ada jembatan, kita lihat ada apa ya jembatan ini oh ada krempak dan ada sawah nah yuk, sekarang kita lihat ke ini ya, toilet well, untuk, apa namanya, untuk toilet sih kita gak bisa beranak banyak ya karena ini cuma sementara, tapi ya bersih lah lumayan walaupun kayak masih bahan triflex aja dan ini ada, ini ya, salah satu tempat peristirahatan ada pelangnya gede yuk kita lihat dalamnya ada oh ada dispenser doang sih, jadi sih, lepas sendal ya cuma ada dispenser sama colokan buat mengikat HP lah paling jadi asal cuma buat kelonjuran, leha-leha itu bisa lah di sini dan tadi ya, kendaraan-kendaraan tinggi kayak di sama truck itu belum boleh lewat sini, jadi mereka harus lewat jalan sukabumi yang lama jadi belum boleh lewat tol ini tol ini masih khusus mobil aja nah, pas kita mau keluar, nanti ada pelangnya ya pelangnya exit lah, kalau ada motor nah, orang proyek kali nah, ini dia dan dari jalan tolnya itu juga dikasih ke on, so karena kita masukin dari jalur kanan kita tuh gak akan ditabak dari mobil belakang ya dan kita sampai di ujung tol fungsional buat sini ini akan ditembitin di satu jalur, dan ada palang lagi dan kita sampai di daerah namanya daerah desa Cigombor which is emang macek banget sih kalau lagi rame, karena seperti yang mungkin udah banyak yang udah tau ya di jalan sukabumi ini kan banyak pabrik ya apalagi pabrik aqua yang paling utama dan truck-trucknya itu waduh gede-gede jadinya suka bikin macem nah itu dia proyek-proyek yang masih belum selesai dan mudah-mudahan rampung di 2019 ya secepat mungkin lah 2018 akhir kalau bisa selesai Alhamdulillah itu ada gambar gini juga nih sama warga mudik lebaran lancar berkat Pak Irkowi ya kita keluar nanti akan ada rel kereta jadi ya malum aja kalau macet kemudian apalagi apalagi kalau ini cuma satu jalur ya karena ini langsung memotong benar-benar kayak eh kamu warga gitu loh jadinya emang kadang sedikit macet nah itu kan yang gue bilang ini ada rel kereta yang kemungkinan kesalah sih tembusnya ke Bogor balik nah ini pas udah keluar jalan utama nanti akan ada pelangnya kiri Cibadak Labuan Ratu Sukabumi dan kalau kita mau pulang kita ke arah Ciawi Bogor dan Jakarta oke kiri tanah kosong dan kita balik ke jalan raya Sukabumi lagi well emangnya segitu dulu untuk vlog kali ini jadi gue berharap bagi kalian yang mudiknya ke arah Sukabumi dan sekitarnya itu bisa menggunakan tol ini kalian yang berangkat mudik tahun ini gue berharap kalian sampai di tempat tujuan dengan selamat nyetirnya sampai aja dan jangan lupa untuk berdoa tentu perjalanan agar kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa so, sekitu dulu untuk vlog kali ini terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!